Pemirsa Tim Hukum Ganjar Mahfud menduga ada cara-cara intimidatif terkait pelaporan Juru Bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. Menyikapi hal tersebut, TPN menyebut ada seribu pengacara siap mengawal kasus ini. Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya. Yang dikirim pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik pihak keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam, di luar jam batas kewajaran? Jelas, itu jam menurut saya, itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget. Nanya kepada ibunya siapa yang ngebel, gitu ya. Ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi. Jadi saya pikir, apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini, kami sangat menyayangkan, sangat menyesali, apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini, dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat... Dan pemirsa kami sudah terhubung bersama Profesor Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, terkait intimidasi yang diterima oleh jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, sejauh mana yang dilakukan oleh kepolisian ketika mengirimkan surat itu? Ya, seolah-olah tidak ada siang di negeri ini. Kenapa mengirimkan surat panggilan itu di tengah malam? Jadi, sebetulnya Aiman kan bukan kriminal. Aiman bukan teroris, bukan naritidana. Jadi, dia adalah jurubicara TPN, dan dia juga seorang mantan, bukan mantan ya, wartawan senior yang sedang non-aktif ya. Dan juga dia sedang ikut dalam kontestasi politik sebagai caleg. Jadi, menurut saya, sepantasnya, sewajarnya, surat panggilan itu tidak dibawa di tengah malam ya. Tidak diantarkan di tengah malam. Ini buat saya, ya, bukan hanya intimidasi ya. Ini pertanda buruk bahwa kita tidak, ya, menghormati sesama kita. Kenapa tidak di siang hari atau di pagi hari? Jadi, disampaikan tengah malam itu dalam rangka ingin, seperti ingin menekan gitu, Prof? Ya, saya tidak menyalahkan orang kalau mengatakan itu intimidasi, itu pendekanan ya. Karena bisa ditafsirkan seperti itu. Karena itu saya mengatakan, apakah kita tidak punya siang? Apakah kita tidak punya pagi atau sore? Baik. Prof, besok rencananya Aiman Ucaksona akan dipanggil Polda Metro Jaya, dan akan langsung dihandle oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Apakah benar rencananya akan ada seribu pengacara yang akan mengawal sana? Saya sangat, apa ya, salut ya, dan hormat kepada pengacara-pengacara yang menyampaikan solidaritasnya. Karena memang kasus seperti ini harus dibantu, ya, harus disolidari. Solidaritasnya harus tinggi. Kenapa? Karena memang ini kan dalam situasi politik. Kita sedang memasuki masa kampanye. Kalau saya pribadi berpendapat, dalam situasi kampanye semacam ini, seharusnya polisi agak menahan diri untuk tidak melakukan penyidikan, penyelidikan ya, apalagi membawa seseorang ke pengadilan. Nah, tunda semua proses hukum sampai proses politik pemilihan umum dan pemilihan presiden ini selesai. Nah, itu idealnya seperti itu. Jadi, kita tidak perlu, ya, melakukan, ya, upaya-upaya hukum atau tindakan-tindakan hukum pada zaman-zaman politik semacam ini. Karena itu bisa dituduh melakukan politisasi. Mudah-mudahan tidak. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pihak polisian itu bisa ditapsirkan seperti itu. Baik. Jadi, memang ada rencana untuk, bukan, sepertinya ada, memang dipercepat, kemudian langsung dipanggil, seperti itu. Emang, memang ada kriminalisasi, kah, menurut Anda? Ya, menurut saya sih, seharusnya semua proses hukum terhadap caleg, ya, terhadap apres atau cawapres, kalau ada jugaan tindakan pidana, seharusnya di-hold, seharusnya tidak dilaksanakan. Sampai proses pemilu dan pilpres ini selesai. Oke. Sebab, kalau itu tetap dilakukan, ya, itu menimbulkan pertanyaan besar, kenapa dilakukan pada masa-masa seperti ini, ya. Nah, ini mungkin bisa ditapsirkan sebagai politisasi, ya. Nah, kalau ini dilakukan, ya, mungkin, ya, tidak-tidak fair, tidak menguntungkan, ya, bagi yang bersakutan, karena dia harus mengikuti kontestasi politik dengan paslon-paslon yang lain, atau caleg-caleg yang lain. Baik. Besok akan ada seribu pengacara dan juga relawan. Bukti-bukti apa saja yang sudah disiapkan, Prof, dari TPN Ganjar Mafal? Ya, saya hadir, ya, waktu Saudara Aiman, ya, ikut press conference bersama saya, ya, pada waktu itu. Dan saya, ya, merasa bahwa apa yang diungkapkan oleh Saudara Aiman, ya, itu tidak, apa, tidak, ya, perlu dipersoalkan, tidak perlu diadukan, ya. Karena saya, ya, ini kan, dalam dunia, ya, yang penuh dengan informasi, dalam zaman medsos yang penuh dengan informasi, kita perlu waspada, perlu hati-hati, dan ketika seseorang menyampaikan sesuatu, mungkin itu benar, ya, mungkin juga tidak sepenuhnya benar, kita harus lebih waspada dan lebih bijaksana menanggapi berita semacam ini. Dan bagaimana aparat jangan bersikap reaktif, ya, Prof, ya, dan juga intimidatif? Ya, menurut saya, sih, jangan bersikap reaktif, jangan, apa, bersikap gegabah, ya, dalam hal-hal semacam ini. Baik, terima kasih banyak, Prof. Todung Mulia Lubis telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Baik, terima kasih banyak.